Pilih sebagai Ketua KPK setelah mencetak rekor baru, yaitu sebagai Ketua KPK yang anti-demokrasi. Dengan kali dipasang seperti ini, itu menunjukkan, itu menunjukkan bahwa ketumbar akuti dilarang rakyat datang, tapi cukup diperbolehkan. Itu sudah menunjukkan kepada kita, itu sudah menunjukkan kepada mata rakyat Indonesia, bahwa sesungguhnya KPK tidak berguna lagi di tangan Pirli, kawan-kawan. Betul tidak? Betul tidak, bagaimana? Gedung KPK dibangun dengan uang rakyat. Gedung membiayai para pegawai KPK juga dengan uang rakyat. Dan hari ini, hari ini dalam sejarah KPK berdiri, rakyat dilarang di alang-alang untuk datang ke KPK, kawan-kawan. Ini menjadi fakta konkrit. Ini menjadi fakta bahwa rakyat tidak diperkenalkan lagi datang ke KPK. Itu di tangan Pirli bersama komisioner yang lain. Di tangan Pirli juga lah, kawan-kawan. Di tangan Pirli CS, di tangan komisioner hari ini, KPK telah mencetak rekor, yaitu memberikan SP3 pada koruptor. Ini telah menunjukkan bahwa KPK sudah tidak guna lagi. KPK sudah tidak ada bedanya lagi dengan kejaksaan maupun kepolisian. Maka, daripada beriurauan wang kita sejak tahun yang murka untuk membiayai KPK, lebih baik KPK dibubarkan saja. Berkuat kepolisian, berkuat kejaksaan kita. Ini yang harus kita bolong kembali. Dan ke depannya, setelah KPK dibubarkan, kita bentuk lembaga baru. Yaitu lembaga anti-rakuat yang benar-benar dipimpin oleh para karyawan yang anti-korupsi. Seperti Nobel-Basedan ataupun Giri. Akal-akalan Pirli CS membentuk TWK, Itu adalah upaya untuk membuat orang-orang kredibel di dalam KPK sana. Akal-akal ini harus kita lawan, kawan-kawan. Logika konol, masa Nobel-Basedan, seorang akal, lahir dari kepolisian, dibilang tidak menjadi lain dengan akal-akalan TWK ini. Kalau begitu, maka kita pertanyakan tuga. Akal-akal, akal, akal tidak menjadi lain. Ini harus kita pertanyakan tuga. Akali tersebut, akal tersebut, harus kita pertanyakan lagi. Bayangkan saja, sekelas novel itu bisa tidak lolos TWK. Ini kan akal-akalan. Dan lebih komolnya lagi, seorang pengajar. Gilemhanas, pengajar di berbagai intusi tentang wawasan kebangsaan, Tidak lolos, yaitu pengkiri. Ini kan soalnya, wakar. Patut kita katakan juga, mengikuti logika beri. Orang yang dilemhanas, orang yang disesu, orang yang di berbagai intusi, dipertanyakan juga wawasan kebangsaan. Seharusnya, akal itu marah. Seharusnya, suksu itu marah. Seharusnya, gilemhanas itu marah. Tata pendidiknya. Dikatakan, tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Ini kan kekonyolan. Ini kekonyolan namanya. Pegawai-pejawai yang memiliki intusitas, disingkirkan dengan akal-akalan TWK. Kalau mau, kalau mau kita gunakan indikator TWK, maka, maka, kekonyol tidak layak. Kekonyol tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Karena apa? Karena mengatakan, Provinsi Padang, sejak Indonesia berdiri, sejak Indonesia berdiri, kita tidak punya Provinsi Padang. Tapi Jokowi mengatakan, Provinsi Padang, itu sudah jelas. Tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan, bukan membenturkan agama dengan Pancasila. Ini kan brengsek. Ini kan brengsek. Yang membenturkan Pancasila dengan agama. Pilih mana, Pancasila, Pancasila, atau kita berkunci. Ini kan kebrengsekan. Ini kan kebrengsekan. Gue kalau ditanya itu, pilih mana, agama atau kotak, kita berkunci. Yang tanya gue gak pari. Yang tanya gue percari, bagus kepalanya. Karena ini bukan pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Inilah sekonjolan alasan-alasan tersebut. Inilah sekonjolan TNK abal-abal tersebut. Maka dari itu, selaku elemen rakyat yang sadar, kita mendesak kepada Presiden Jokowi Dodo untuk mencabut seluruh keopisional KPK. Ini harus di evaluasi Pancas. Dan kemarin, berita kemarin, waktu Pirli menjadi direktur, banyak operasi yang bocor. Ini kan ada keanehan. Ini ada keganjilan. Pantas saja, orang-orang yang punya kredibel, orang-orang yang gak punya integritas, orang-orang yang punya keaklian, orang-orang yang punya penilai-nilai ketujuan, itu dibuang dari KPK. Maka, lebih baik daripada buang 75 pegawai KPK, lebih baik buang Pirli CS, buang semua para komisioner KPK yang gak berguna itu. Komisioner KPK itu, para komisioner ini hanya makan gaji busa. gak ada gunanya, yang guna itu penyidik-penyidiknya ditambah. Kan keanehan. Dulu, waktu kampanye, saya masih ingat, Presiden Jokowi mengatakan, akan memperkuat KPK. Kalau kurang anggaranya, kita tambahin katanya. Kalau kurang penyidiknya, kita tambahin katanya. Tapi, setelah jadi Presiden, bukan anggaranya ditambah. Malah penyidiknya dibuangin. Nah, dan lucunya, lucunya, Pirli cuci tangan, dan mengatakan akan arahan Presiden. Nah, kalau begini, kalau begini, yang kita copot Presidennya, atau Presiden, copot Pirlinya, ini, yang harus kita dorong, ke depannya nantinya, kawan-kawan. Karena, Pirli mengatakan, atas arahan Presiden. Maka, sudah saatnya, kita katakan ke Presiden, Loh Presiden, kalau masih buang 75 pegawai KPK, maka, Anda yang layak kami copot. Tapi, ketika Presiden mengatakan, itu bukan saya, maka, kita katakan lagi, segera, copot, komisioner KPK. Baik itu si Pirli, baik itu Lili, maupun siapapun namanya. Ini yang harus kita dorong, kawan-kawan, untuk melakukan, pencobotan, terhadap, komisioner KPK. Kita tidak mau, kita tidak mau, KPK, menjadi, ajang transaksional, tempat jual belinya, kasus korupsi. Kita tidak mau itu. Yang kita mau adalah, KPK sebagai, lembaga independen. KPK sebagai, lembaga independen, yang menjunjung tinggai, nilai-nilai, anti korupsi. Itu yang kita mau, kawan-kawan. Itu yang kita ingin, kawan-kawan. Kita tidak ingin, KPK menjadi kerdil. Beberapa waktu lalu, beberapa waktu lalu, isu bangsa, mencuat ke permukaan. Dan, investigasi tempuh, menyebut, nama, Herman Heri, dan, Madam Mahabrani. Mahabrani. Tapi, sampai detik ini, sampai detik ini, KPK di tangan Firni, belum juga, memanggil, menangkap, Herman Heri, dan Madam Mahabrani. Ini ada apa? Ada apa, di kasus korupsi, bangsa sini? Biar tahu saja, babi itu, binatang yang paling rakus di dunia. Tapi, babi, tidak pernah makan uang bangsa. Babi, tidak pernah korupsi. Nah, kalau yang makan uang bangsa, yang korupsi uang bangsa, itu lebih hina dari babi. Itu lebih hina dari babi. Karena apa? Karena, masih lebih mulia babi. Babi yang haram itu, bagi umat Islam, masih lebih mulia, masih lebih berawak tabat. Karena, tidak pernah makan uang bangsa. Tidak pernah korupsi. Nah, ini korupter. ini korupter. Kok belum, kok belum ditangkap, dan lebih hina dari babi? Ini seharusnya, seharusnya KPK berani, berani mengungkap kasus baksa, yang melibatkan para petinggi partai. Seharusnya KPK berani, memeriksa, hasil investigasi simpul, ada madem di sana. Ada anak taluran di sana. Ada Herman Hedy di sana. Ini kok gak diangkat. Ini kok gak diangkat, berarti ada apa? Ada apa di kepemimpinan Pirli hari ini? Ada apa di kepemimpinan para komisioner hari ini? Ini yang harus kita dorong. Ini yang harus kita gaungkan terus kawan-kawan. Ini yang harus kita sampaikan. Kembalikan 75 pegawai KPK, copot Pirli dan CS bersama komisioner lainnya. Atau, atau, rakyat bangkit bergerak melawat untuk mengatakan, B.R. You're my president. Selesai tugas buka di presiden. Karena tidak mampu, karena tidak mampu memrantas korupsi. Ini yang akan kita kempanyakan nantinya. Ini yang akan kita bangunkan nantinya seluruh rakyat Indonesia. Jika presiden tidak mencapai Pirli CS, maka kedepannya rakyat Indonesia yang akan bergerak untuk mencapai presidennya. Dan itu sah menurut demokrasi. Dan itu sah berdasarkan konstitusi negara kita. Mencapai presiden itu sah. Yang tidak sah itu, yang tidak sah itu membuat akal-akalan TWK. Itu yang tidak sah untuk membuat orang-orang yang punya integritas kawan-kawan. itulah makanya. Itulah makanya. Tak bosan-bosan kami dari aliansi kebuk. Gerakan bersama usul korupsi untuk menggatangi intansi-intansi lembaga-lembaga pemerintah yang tercium, terindikasi ada korupsi. Ini ada korupsinya. Korupsinya. Itu. Itulah teman-teman. Itulah teman-teman. Makanya. Makanya. kita terus suarakan jangan koruptor. Indonesia tanpa korupsi. Ini yang akan terus kita suarakan kawan-kawan. Demi kecintaan kita bagi negeri ini. Kita berjuang memberantas korupsi itu karena cinta kita kepada negeri ini. Bukan cuma sebatas jargon teriak-teriak saya NKRI saya Pancasila tapi korupsi uang bangsa. Teriak-teriak benar. Teriak-teriak uang asabi. Ini kan berendek namanya. Teriak-teriakannya saya NKRI saya Pancasila ini yang harus kita lawan bersama. Ini yang harus kita lawan bersama untuk menghentikan korupsi di negeri ini. Contoh kalau gak salah itu Hong Kong tahun 1999 mereka melakukan reformasi total di birokrasi dan memberantas korupsi. Dan hasilnya hasilnya Hong Kong menjadi kota yang maju bersih dari korupsinya. Di Cina di Cina korupsi ditembak mati. Hasilnya Cina bangkit menjadi raksasa dunia. Nah kalau di Indonesia lain cerita beresek banget korupsi dipotong matatahanannya. Ini kan biadab namanya. Ini kan biadab namanya. Siapa yang dipotong matatahanannya kata tidak ini ini dipotong matatahanannya. Inilah sistem peradilan di negeri kita. Inilah sistem hukum di negeri kita yang masih melindungi korupat. Maka dari itu maka dari itu selaku manusia yang sadar. Selaku manusia yang sadar. Mari bersama-sama kita melakukan reformasi total. Bila perlu kita ber revolusi. Kita harus berubah tantangan. Kita harus berubah sistem yang ada. Karena sistem hari ini sistem hukum kita hari ini masih melindungi korupat. Coba kita tanya mau masuk polisi berapa duit ya? Mau masuk kejaksaan berapa duit ya? Inilah yang terjadi inilah yang terjadi sehingga akan melahirkan korupat korupat baru. Maka dari itu mari kita dorong reformasi beropasi secara total tidak ada lagi upetih-upetih tidak ada lagi penghutan-penghutan agar apa? Agar yang muncul adalah orang-orang benar orang-orang baik untuk mengisi pemerintahan pemerintahan kita. Ini yang kita dorong. Inilah yang harus kita dorong kawan-kawan. Di negara ini orang jujur ditekat. Orang baik disingkirkan. Tapi kalau korupat penjilan diberikan kekuatan. Ini harus kita ubah. ini harus kita ubah semuanya secara total kawan-kawan. Kita tidak mau lagi masuk polisi harus bayar. Kita tidak mau lagi masuk tentara harus bayar. Kita tidak mau lagi masuk PNS harus bayar. Ini harus dirubah. Ini harus dirubah. Dan hal itu bukan rahsia umum lagi. Bahkan untuk dapat jabatan saja. untuk dapat jabatan saja. Ketika mau sekolah harus juga bayar. Ini yang harus kita ubah. Mari kita merubah ini semua. Kami tahu, kami sadar, bapak-bapak kepolisian di hadapan kami ini ingin merubah ini. Tapi kalian terjebak pada sumpah jabatan. Terjebak pada harus patuh pada pimpinan. kami sadar itu, kami panggung itu, bapak-bapak kepolisian yang hadir di tempat ini ingin memberantas korupsi. Tapi bapak-bapak yang hadir di tempat ini tidak punya kuasa karena bapak-bapak masih punya pimpinan. Analoginya sederhana. ikan busuk itu dimulai dari kepala. Ikan busuk dimulai dari kepala. Jika pemimpinnya busuk maka bawahannya sudah pasti busuk. Jika pimpinannya benar maka sudah pasti bawahannya pasti benar. Inilah logika-logikanya inilah logika-logika konkritnya bahwa yang kita butuhkan adalah pemimpin pemimpin benar. Baik itu di kepolisian baik itu di kehakiman baik itu di kejaksaan ataupun di instansi pemerintah lainnya. Kita hanya baut pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat. itu yang kita mau terima 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 kasih telah menonton!